Halo semuanya, gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya dimanapun kalian berada Film yang akan kita bahas sekarang bercerita tentang seorang wanita biasa Yang menuntut balas dendam atas kematian putrinya Dia bertekad bahwa mata dibalas dengan mata Dan tiap tetes darah harus dibalas dengan darah Gimana kabar kelanjutan ceritanya? Yaudah langsung aja kita masuk ke alur ceritanya Cerita ini dimulai dengan memperlihatkan sebuah keluarga yang hidup harmonis Max laku kepala rumah tangga memiliki istri yang bernama Karen Mereka dikaruniai dua anak perempuan Dimana putri pertamanya bernama Julie Merupakan anak dari pernikahan Karen sebelumnya Sedangkan putri kedua mereka bernama Megan Tidak hanya menjadi ibu rumah tangga Karen juga sibuk bekerja setiap harinya Pada hari itu dia izin pulang lebih cepat Karena ingin merayakan ulang tahun Megan yang ke-6 Dia pun sudah membeli balon dan beberapa peralatan Namun mobilnya terjebak macet hingga kemungkinan dia akan pulang terlambat Oleh karena itu Karen menelpon Julie untuk mempersiapkan dekorasi serta kue yang diperlukan Tapi belum selesai mereka mengobrol Terdengar suara bel berbunyi hingga Julie membuka pintunya Lalu suara berikutnya hanyalah teriakan minta tolong Yang menandakan bahwa Julie dalam posisi berbahaya Dengan kondisi telpon yang masih terhubung Karen panik bukan main saat tahu putrinya meminta pertolongan Dia pun menghampiri satu persatu pengemudi agar membantunya menelpon polisi Tapi orang-orang cenderung tak peduli bahkan malah memakinya Karena membiarkan mobilnya terparkir sembarangan Beruntung ada satu orang yang bersedia memanggil polisi menuju alamat rumahnya Meskipun semua itu telah terlambat Karena dalam waktu yang singkat tak ada lagi suara yang terdengar Selain telpon yang dimatikan secara sepihak Seketika acara pesta berakhir hancur berantakan Semua dekorasi telah rusak total Berikut juga Julie yang tidak tertolong akibat mendapatkan kekerasan yang parah Hingga saat Karen sampai di rumahnya Polisi telah datang untuk mengamankan TKP Lalu Karen dan suaminya dibintai keterangan Serta diajukan pertanyaan yang cukup sensitif Terkait lingkungan pertemanan maupun orang terdekat Julie yang bisa jadi adalah pelakunya Sederet pertanyaan itu tidak mampu Karen jawab Karena dia memang masih sangat shock Maka dari itu Meg memutuskan mengajak Karen pulang untuk menenangkan dirinya Kesokan hari saat keluarga menggelar acara pemakaman Banyak tamu yang datang mengucapkan turut berbela sungkawa Disitulah terlihat jelas bahwa Karen mengalami mental yang sangat terguncang Bahkan di hari-hari berikutnya Dia juga memberikan perhatian lebih terhadap Megan Dimanapun dan kapanpun Megan berada Dia dihantui perasaan khawatir putrinya akan dicelakai oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab Selama itu pula Karen mengikuti perkembangan kasusnya sampai sejauh mana penyelidikan dilakukan Disanalah Sersan Denilo menyampaikan bahwa timnya telah memeriksa sejumlah paket yang datang pada hari dimana pembunuhan terjadi Mereka juga sudah menyiapkan nama-nama kurir yang akan dipanggil untuk mencocokkan DNA yang tertinggal di tubuh Julie Dengan begitu polisi percaya diri bisa mengungkap siapa pelakunya Tidak hanya itu saja beliau juga memberikan sebuah alamat yang bisa didatangi oleh Karen dan suaminya Tempat itu merupakan kelompok swadaya yang berisi pendukung bagi orang tua yang kehilangan anak akibat kekerasan Malam harinya Karen dan Meg mendatangi tempat itu Dan mendengarkan satu persatu cerita dari para orang tua yang kehilangan anaknya Ada bermacam penderitaan yang mereka alami Dan semuanya belum mendapatkan keadilan sampai saat ini Lalu saat perkumpulan itu dibubarkan Karen tak sengaja memergoki tiga orang yang mengobrol diam-diam Entah membicarakan apa tapi salah satu dari orang itu adalah pimpinan kelompok yang bernama Sydney Mengabaikan hal tersebut Karen pun berpamitan pergi dan sempat berkenalan dengan salah satu anggota yang bernama Angel Di suatu pagi Karen mendadak histeri saat menemukan bantal Julie yang telah tercuci Padahal hanya benda ini satu-satunya yang masih tercium bau putrinya Keadaan itu membuat sang suami menjelaskan bahwa dia mencucinya karena bantal tersebut dikotori oleh Megan Dia pun memintanya untuk tenang karena sangat ingin kehidupan mereka kembali dengan normal Sampai kemudian polisi mengabarkan bahwa tersangka sudah tertangkap Dia bernama Robert Dube, pekerja di sebuah supermarket yang pada hari itu memang mengantar groceries ke rumahnya Diketahui Robert pernah mendekam di penjara dan memiliki catatan kriminal yang cukup serius Tak terasa tibalah hari saat sidang pra-peradilan dilakukan Karen dan Meg tiba-tiba diberitahu bahwa pengacara yang dipilihnya diganti dengan orang lain Tidak sampai disitu saja hakim menolak perkara ini karena pihak pembela tidak menerima contoh alat bukti untuk pengujian Alhasil Robert dibebaskan dan Meg hilang kendali melakukan pemukulan terhadap pelaku pembunuhan putrinya Keadaan itu membuat Karen dan Meg sangat putus asa Namun alih-alih berdiam diri Karen malah meminta arsip kasus penangkapan Robert Yang tercantum sejumlah keterangan berikut di mana alamat Robert tinggal Dan selama Karen mengikuti pergerakan pria itu Dia tahu hal ini sangatlah berbahaya untuk keselamatannya Tapi rasa penasaran membawanya sampai ke satu rumah Di mana pria itu mengantar bahan makanan pada seorang wanita Saat itulah Karen tertangkap basah dan segera melarikan dirinya Selepas itu Karen melapor polisi agar Robert cepat ditangkap Karena dia jelas-jelas sedang mencari mangsa baru Namun Karen justru mendapatkan peringatan keras Agar menjauhi pria itu karena polisi tidak bisa menangkap tanpa bukti Merasa laporannya sia-sia Karen menemui perempuan itu secara pribadi Untuk memberi tahu keselamatannya sedang terancam Sayangnya perempuan itu hanya mengerti bahasa Spanyol Dan dia malah mengusirnya karena menganggap ucapannya sangat melantur Di hari berikutnya saat Karen menghadiri pertemuan swadaya Sebuah berita beredar bahwa salah satu pembunuh dalam keluarga Grace ditemukan tewas ditembak Kabar ini lantas membangkitkan rasa dendam dalam diri Karen Namun saat dia bercerita pada Angel Wanita itu mengatakan agar Karen fokus pada Megan yang masih membutuhkan kasih sayangnya Seiring berjalannya waktu Robert berani memunculkan dirinya di hadapan Megan Bahkan saat Karen menjemput putrinya Pria itu kembali datang untuk memperingati sekaligus mengancam Akan menyakiti Megan jika Karen masih ikut campur dengan urusannya Karen yang was-was terhadap ancaman Akhirnya menemui Sydney untuk menyampaikan bahwa dia sudah tahu tentang rahasianya Dimana ternyata Sydney dan beberapa orang di kelompok swadaya membentuk tim yang melakukan balas dendam terhadap pelaku pembunuhan Disanalah Karen mengaku ingin bergabung dalam rencananya Namun Sydney memiliki sebuah aturan bahwa tindakan ini harus dilakukan dengan tangan Karen sendiri Dia hanya akan memberinya fasilitas latihan bela diri sekaligus pistol untuk menembak Tepat setelah Karen menyetujui hal itu Dia mulai menjalani latihan tanpa diketahui oleh suaminya Dia tetap merahasiakan hal ini selama berhari-hari Sampai tembakannya mulai mahir dan dia menguasai teknik pertahanan diri Bahkan mereka sudah menyusun skenario penembakan agar rencana berjalan dengan mulus Selama itu pula Karen memperbaiki hubungannya dengan keluarga Dia meminta maaf pada Megan karena selama ini sering abai dan tidak memberikan perhatian Ketika rencana penembakan semakin dekat Sydney mulai memberinya pistol secara diam-diam Namun entah mengapa Angel seakan tahu hal ini Karena dia memberinya peringatan untuk tidak melanjutkan rencananya Hingga sesampainya Karen di rumah Sang suami marah besar saat tahu Karen pergi menghadiri kelas menembak Namun Karen beralasan bahwa kegiatannya murni agar dia bisa melindungi dirinya Maka dari itu Meg mencetuskan rencana liburan Agar mereka bisa melupakan momen-momen buruk di sini Keesokan harinya Karen mengetahui satu fakta baru bahwa Angel merupakan agen FBI Selama ini putranya masih hidup Dan tujuan bergabungnya dia untuk menyelidiki aktivitas main hakim sendiri yang dilakukan oleh kelompok swadaya Oleh sebab itu Angel kembali mengingatkan agar Karen membatalkan aksi balas dendam Hukum akan tetap memandangnya bersalah jika dia membunuh Kecuali dia memang membela dirinya Dan setelah berpikir panjang Akhirnya Karen menelpon Sydney untuk menghentikan semua rencananya Di sisi lain hal yang ditakutkan Karen akhirnya kembali terjadi Dimana Robert melakukan aksi brutalnya saat dia mengantar makanan Hingga wanita itu ditemukan tak bernyawa dalam keadaan yang sangat mengenaskan Namun yang lebih miris lagi polisi masih belum bisa menemukan cukup bukti Untuk menetapkan Robert sebagai tersangkanya Alasannya karena sebagai kurir Sidik jari dan serat rambut Robert di TKP pastilah sudah tertinggal sejak jauh-jauh hari Keadaan itu membuat Karen membulatkan tekat untuk tetap melanjutkan rencana balas dendam Dimana saat hari liburan keluarga Karen beralasan harus ke kantor untuk mencari sebuah fail penting Dia pun membiarkan Mac pergi lebih dulu Dan dia akan menyusulnya paling lambat malam nanti Padahal kenyataannya Karen pergi ke tukang kunci untuk membobol rumah Robert Dia sengaja meninggalkan identitas agar pria itu terpancing datang ke rumahnya Dan benar saja saat malam harinya Robert membobol rumahnya bertepatan saat Mac sadar bahwa istrinya dalam posisi berbahaya Ketika Mac memutar balik untuk pulang ke rumah Ternyata Karen telah menodong Robert menggunakan pistolnya Di sana dia masih ingin mendengar penyesalan keluar dari mulut pria itu Tetapi Robert masih sangat angkuh tidak mengakui semua kesalahannya Alih-alih meminta ampun Robert menubruknya sampai pistol Karen jatuh terlempar Dia pun terprosok dari anak tangga dan berhasil kembali mengambil pistolnya Maka tanpa ragu Karen menekan lima tembakan Hingga pembunuh tersebut ambruk di depannya Tak lama kemudian Danilo tiba di rumahnya bersama anggota kepolisian Beliau berkata mengetahui apa rencananya Namun dia menganggap tindakan ini adalah pembelaan diri Lalu Mac pun tiba di sana bersama putrinya Dia duduk mengenggam tangan Karen untuk mendukungnya bahwa tindakan ini adalah hal yang benar Film ini memberikan gambaran bagaimana kegagalan polisi dalam mengungkap kejahatan Padahal jika pelaku tertangkap tentu gak ada lagi korban berikutnya Tapi mau gimana lagi lembaga peradilan kebanyakan lebih tertarik pada prosedur dibandingkan menegakkan keadilan itu sendiri Yaudah sampai disini dulu video kali ini Kalau kalian suka jangan lupa untuk like dan komen Sampai berjumpa lagi di video berikutnya